Komisi 4 DPRD Kota Jambi meminta pemerintah Kota Jambi untuk tegas mengatasi persoalan rumah sakit Abdul Manap Kota Jambi. Hal ini disampaikan saat hasil rekomendasi DPRD Kota Jambi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI di DPRD Kota Jambi. Di rapat paripurna DPRD Kota Jambi di gedung DPRD Kota Jambi pada hari Sabtu 18 Mei 2024. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Komisi 4 DPRD Kota Jambi menyampaikan hasil rekomendasinya terhadap laporan BPKRI perwakilan Provinsi Jambi. Pada saat penyampaian hasil rekomendasi, Komisi 4 DPRD Kota Jambi disampaikan secara langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen mengatakan bahwa dari hasil temuan Komisi 4 DPRD Kota Jambi, persoalan rumah sakit Abdul Manap Kota Jambi sangat krusial saat ini. Dimana persoalan obat yang tidak tersedia di rumah sakit dan persoalan insentif hingga saat ini masih menjadi permasalahan. Sehingga dirinya meminta dengan tegas agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Terhadap pelayanan rumah sakit Abdul Manap yang merapakan mitra kerja dari Komisi Impas. Salah satu rumah sakit kebanggaan pemerintah Kota Jambi. Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Kemudian tanggal 15 yang lalu hari Rabu ada beberapa LSN surat di Komisi 4 akan melaksanakan demo pada jam 9. Dan karena kebetulan pada saat itu Komisi 4 sedang berada di luar kota, kami bernegosiasi untuk menunggah. Setelah sampai kami di tempat, kami langsung ke Komisi 4 melihat sebenarnya apa yang terjadi di rumah sakit Abdul Manap. Yang kami temukan Bu, pelayanan di Abdul Manap itu, pasien banyak mengeluhkan berobat tapi obat tidak ada. Khusus pasien rawat bulanan, PRB, ada yang sampai 3 bulan mereka begitu selesai berobat hanya dikasih resep. Nanti disampaikan bahwa nanti kalau sudah ada uangnya, nanti akan dikasih obat itu.